Apa maksud pertanyaan Mbak Siska? Boleh dong dipertanyakan Kita kan semua tau Susi itu bergaul sama siapa aja Jadi ya Bisa aja dia melakukan itu dengan orang lain Saya berani sumpah Mbak Bayi yang ada di dalam perut saya ini adalah bayinya Mas Adi Karena saya hanya melakukannya Dengan dia Memang saya suka keluar malam Tapi saya paling pantang Melakukannya Kalau memang Mbak Siska gak percaya Nanti setelah bayi mungil ini lahir Kita bisa melakukan tes darah Dan kalau memang ini ternyata bukan anaknya Mas Adi Saya rela diceraikan Tapi Mbak Ma Saya ini ngidamnya ngidam Mas Adi Kemana saja saya pergi yang terbayang-bayang selalu Mas Adi Mas Adi Mas Adi Mungkin ini bawaan Orok kali ya Ma Ya sudah Kalau memang itu betul Anaknya Adi Adi harus bertanggung jawab Jadi Ya kita serahkan aja sama dia Ma Ngapain kita repot-repot musing mikirin dia Jangan Kalau kita serahkan sama dia Bisa saja dia gak akan menikah selamanya Jadi harus kita yang mencari calonnya Kalau perlu kita yang menikahkannya sekalian Supaya dia tidak bisa mengelak lagi Iya kan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada kita umat manusia Modal yang sama untuk menjalani kehidupan ini Apa itu modalnya Yaitu hati nurani Tubuh dan otak kita Nah Apabila kita Mempergunakan anugerah ini sebaik-baiknya Hingga menimbulkan daya usaha Niscaya Kita akan dapat Melewati berbagai cobaan dan rintangan yang ada di hadapan kita Oleh karena itu Janganlah sekali-kali kita berputus asa Karena jika kita berputus asa Itu berarti bahwa kita Telah mengkhianati kepercayaan Yang Allah berikan kepada kita Lagipula Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa sifat putus asa itu adalah sifat orang-orang kafir Sebagaimana ia firmankan di dalam ayat cuci Al-Quran Yang artinya Janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidaklah sekali-kali berputus asa Kecuali orang-orang yang kafir Untuk itu Berjuanglah Berjuanglah Setiap kali kita menghadapi cobaan dan masalah di dalam hidup kita ini Karena dengan berjuang Tidak ada satu masalah pun yang kita tidak dapat atasi Terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan yang penuh berokah ini Dimana jutaan rahmat Anugrah Magfiro Atau ampunan Bahkan Pembebasan dari api neraka Sengaja Allah turunkan Tentunya hanya untuk hamba-hamba Yang merasa yakin dan percaya betul Akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Saudara-saudaraku yang saya cintai Marilah kita canangkan bulan Ramadan ini Sebagai bulan perjuangan bagi kita Marilah Kita sama-sama bertekad Untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini Sebagai wahana menuai kebaikan hidup Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Benar mas Bukan saya yang nyuruh ibu pergi dari sini Tapi memang ibunya yang pengen pergi Tapi kenapa kamu tidak larang? Ibu kan lagi sakit Saya sudah ngelarang Tapi dianya tetap motot ingin keluar dari rumah sakit Alasannya katanya Makanannya gak enak Ya terpaksa dia saya keluarkan dia dengan susah payah Eh gak taunya tiba-tiba begitu Sampai di rumah dia marah-marah Katanya kamu gak bisa ngatur saya Gak bisa ngurusin saya Gitu terus makanya dia langsung pergi di rumah ini Benar kejadian seperti itu Bukannya kamu yang nyari gara-gara Loh mas kok jadi nyalain saya sih? Mas Saya ini istrinya mas Saya sudah menghabis sama mas Dan orang tua mas dengan sepenuh hati saya Tapi tetap aja mas gak percaya sama saya Kalau memang maunya mas seperti itu Kalau memang mas tidak percaya sama saya Biar saya aja yang pergi di rumah ini Ma Tunggu Tunggu dulu Ma Kau kenapa sih gampang banget ngambak seperti itu? Habisnya sih mas Gak pernah mau percaya sama saya Kalau terjadi apa-apa sama ibu Saya terusnya bisa lagi Oke deh Sorry Sorry ma Saya lagi bingung Lagi panik Sekarang ibu ada dimana? Bukan mas aja yang panik Saya juga bingung Sebenarnya Saya selama ini selalu terdekat Karena dipojokkan terus Semua itu Menurut kamu kira-kira Ibu sekarang ada dimana? Mana saya tahu? Saya gak tahu mas Mungkin aja Dia udah Ngegelandang Sama indah Sama selamat Oh iya Jangan-jangan Mereka ada di panti Tempat indah dan selamat Mana mungkin Dia gak akan mau tidur disitu Lagipula ibu Tipe orang yang tidak Mau kumpul dengan orang lain Tapi apa salahnya ma Kalau kita coba kesana Gak mau Pokoknya kalau ibu balik lagi kemari Saya akan pergi aja dari sini Kamu jangan begitu dong Ibu di Jakarta ini kan cuma punya saya Seandainya terjadi apa-apa sama dia Saya akan merasa sangat berdosa Kalau terjadi apa-apa sama saya Gimana? Apa mas juga merasa berdosa? Pokoknya Kalau ibu balik lagi ke sini Saya yang akan pergi dari rumah ini Harus gimana lagi ya? Jadi mas berangkat besok? Iya Kamu keberatan? Enggak Saya malah senang mas Mas sudah mulai mau Bekerja lagi untuk perusahaan Tapi saya perginya gak lama Paling lama tiga hari Nanti setelah saya pulang dari Surabaya Kita bersama-sama mencari orang tua kamu Mudah Mas Adi gak usah mikirin itu Biar saya saja yang urus Mas Adi tenang-tenang saja bekerja di sana Saya berdoa Semoga semua pekerjaan mas bisa berjalan lancar Ini yang membuat saya sangat menyukai kamu 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 benar-benar bisa membuat Bisa membasarkan hati saya Nanti kalau terjadi apa-apa Hubungi saya di handphone ya Terjadi Terjadi apa? Ya Ya macam-macam Misalnya Kamu kangen sama saya? Mas Geara Lo gak apa-apa dong Masa sama pacar sendiri gak boleh GR Kamu cantik sekali Aisyah Saya Saya sayang sekali sama kamu Saya Saya juga sayang sekali sama mas Tia Tia Kalian ini apapan sih? Bulan puasa kok Belum gitu Masuk-masuk sekarang Mas 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 Masuk-masuk Maaf ya mas Silahkan minum mas Maaf Cuma ada yang berbeda Gak apa-apa Seharusnya bapak tangkap keluarga mereka Saya tahu persis mereka tuh bersekongkol Masa anaknya pergi membawa anak saya mereka gak tahu? Ini kriminal pak Mereka membawa kabur anak saya Yah Baik Saya tunggu berita selanjutnya Yah Apa kata polisi pak? Mereka tidak bisa menangkap keluarga Danu Karena gak jelas Dan itu dibawa kabur Atau pergi dengan suka rela Kita pakai cara sendiri aja ma Kita sewa preman Tapi bagaimana mengetahui tempatnya Danu menyembunyikan tanti pak? Yah Kita suruh aja preman itu menyintai rumah mereka Pokoknya mama perintahkan kamu untuk menjauhi iut Mama tidak suka dengan anak panti asuhan seperti dia Dia akan membawa pengaruh buruk buat kamu Wahyu Anak-anak panti asuhan seperti dia itu kan orang tuanya gak jelas Dan itu biasanya punya kelakuan gak baik Siapa bilang? Itu orangnya baik Udah gitu dia pinter lagi Dia sudah dapat ranking di sekolah Tapi dia suka menurutin kamu kan? Enggak juga tuh ma Buktinya dia gak pernah minta apa-apa ma Wahyu Belum Nanti kalau kamu sudah semakin dekat dengan dia Kamu akan dikerjain Mulai hari ini jauhin dia Atau mama yang datang kepala sekolah untuk minta dia keluar dari sekolah Sialan Siapa yang ngasih tau semua ini? Yuh Kalau kamu laki-laki yuh Kamu gak boleh nyerah gitu aja yuh Kamu musti fight Kamu harus tunjukin sama mama kamu Bahwa si Yuh itu memang gak seperti apa yang mama kamu kira Dan pacaran kamu itu adalah pacaran yang sehat kok Yang bisa menunjang semua prestasi kamu di sekolah Iya kan? Papa kok jadi bela Wahyu? Apa alasan papa ngambilain kamu yuh? Tapi kamu mesti janji sama papa Kalau kamu sekolah yang benar dan serius Kamu mau pacaran sama siapapun setara kamu Buat papa gak ada masalah Sekalipun sama dia Iya pak Wahyu akan buktikan bahwa yang dikatakan mama itu salah Bagus Yuh Kamu sudah kenal semua sama penghuni Pantiasuan itu yuh Udah sih ma Tapi belum semua Lalu kelos sama si Aisyah yang pernah kamu tabrak itu gimana? Kamu kenal dia? Oh kak Aisyah Baru kenal tadi sore Pak Wahyu sempet kaget lo untuk ketemu dia disana Awalnya Wahyu pikir dia bakal marah-marah tentang kejadian kemarin Ternyata enggak loh pak Dia tuh orangnya baik Malah dia ngasih nasihat buat Wahyu Wahyu jadi malu pak Yuh Kamu mau tolongin papa enggak? Mau tapi tolongin apa? Kamu tolong sedih diki siapa si Aisyah itu sebenarnya Emangnya kenapa sih pak? Nanti nanti papa pasti akan ceritain sama kamu Kalau udah pas waktunya Tapi papa mohon Kalau mama jangan sampai tahu Kamu bisa bentuk papa kan? Kita semasan Eh Ia mau menikah sama kamu itu si Hatta Saya tak pernah bilang gitu kan? Karena saya tidak mencintai kamu Tapi Tapi mas Teddy pernah bilang Kalau mas Teddy suka sama saya Itu untuk menyenangkan hati kamu aja Karena kamu macem-macem saya terus Tapi kalau kamu mau melakukan hubungan ini Saat ini juga Ini saya bisa jadi mencintai kamu Karena ada yang bilang Setelah melakukan hubungan seks Laki-laki bisa mencintai pasangan Semua laki-laki yang berhasil Mas Ada apa yang ini ya? Kak Yuni Kak Kak Yuni kenapa? Berhasil Semua laki-laki berhasil Berhasil Halo Assalamualaikum Pak Teddy Waalaikumsalam Aisyah Ada apa Aisyah? Kamu kangen ya sama saya? Saya ingin bertanya pak Sebenarnya apa yang terjadi antara Pak Teddy dengan Kak Yuni kemarin ya? Enggak terjadi apa-apa kok Kan saya sudah bilang Hanya terjadi kesalahpaman sedikit Memangnya Yuni cerita apa? Dia tidak bilang apa-apa Cuma kami semuanya disini bingung Karena dia nangis terus Ya sudah deh Nanti saya ke sana Iya Tolong kami ya Pak Teddy Karena kami semuanya disini jadi bingung Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Prank seksi Yuni Awas dia kalau berani macem-macem Ya mam Waduh Anak mama Ganteng sekali kalau pakai dasik kayak gini Ini biasanya kalau muji-muji kayak gini ada maunya nih Kenapa sih? Enggak Mama cuma ingin lihat kamu aja kok Boa Ayah Ayah Kamu udah pamit sama Aisyah Kalau kamu mau pergi? Sudah Saya sudah pamit sama dia Bagus kalau gitu Berarti kamu bisa kerja dengan tenang disana Jadi kalau tiga hari belum selesai Jangan buru-buru pulang Selesaikan pekerjaan kamu oke? Mam Yang layak presentasi itu Satu hari juga selesai Mudah-mudahan Terus Mama juga ingin tahu Apa cinta kamu kepada Aisyah Itu betul-betul karena kamu mencintai dia Atau hanya sekedar emosi sesaat Untuk membuat kami prihatin Kenapa mamanya kayak gitu? Ya sebab biasanya kamu selama ini kan Pergaulan kamu dengan gadis-gadis cantik Gadis-gadis kolongan atas Loh kok tahu-tahu sekarang ini Kamu jatuh cinta kepada gadis seperti Aisyah itu Itu yang membuat mama mengira kamu Hanya emosi sesaat Mam Demi Allah Dan dari lubuk hati adi yang paling dalam Adi berapa benar mencintai Aisyah? Kalau memang betul begitu Bagus Mama juga ikut senang Tapi kalau hanya emosi sesaat Mama khawatir nanti bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari Enggak mam Adi gak akan nyesel Bahkan adi Siap menjalani hidup adi bersama dia Dan adi minta juga mama supaya gak naik-naik masa ini lagi Soalnya keputusan adi itu sudah final Oke Mama pengen kan kalau adi bersikap dewasa Nah sekarang ini saatnya adi bersikap dewasa dengan cara Memutuskan Calon pasangan adi sendiri Terserah kamu lah Ini kayaknya dia gak beres nih Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru